Intro Menjelang datangnya Natal dan Tahun Baru, Polres Asahan didampingi Dinas Kesehatan dan Disperindak Asahan melakukan sidak di beberapa toko dan minimarket di Kota Kisaran. Kegiatan ini merupakan pengawasan secara berkala untuk mengantisipasi makanan ringan dan makanan lainnya yang sudah kadaluarsa. Sidak ini dipimpin langsung ke unit ekonomi Polres Asahan Ibtu Agus Setiawan. Selain mengantisipasi adanya makanan ringan terindikasi sudah kadaluarsa dan masih terjual bebas, tim juga melakukan monitoring kenaikan harga bahan pokok jelang Natal dan Tahun Baru. Mulai dari sembako, beras, telur, dan daging menjadi pantauan petugas. Untuk sementara harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru hingga saat ini masih dalam keadaan stabil. Unit ekonomi Polres Asahan dalam kegiatan ini hanya melakukan sosialisasi kepada pemilik toko dan pengusaha makanan di Jalan Panglima Polem dan Jalan Cokro Aminoto. Kemudian beberapa pasar sembako di pasar Jalan Kartini. Dalam kegiatan sidak tersebut tidak ditemukan makanan berkada luarsa. Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara purasasan dengan pemerintah daerah Kabupaten Asahan bahwasannya untuk mengantisipasi terjadinya yang pertama yaitu lonjakan harga, yang kedua yaitu ketersediaan atau stok bahan-bahan pokok, dan yang ketiga yaitu untuk memastikan barang-barang yang dijual baik oleh distributor maupun penjual langsung kepada masyarakat itu tidak ada yang expired. Jadi unit ekonomi bersama dengan dinas kesehatan dan disperindah Kabupaten Asahan melaksanakan operasi pasar dengan langsung turun ke lokasi yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwasannya untuk menjelang Natal dan Tahun Baru stok pangan yang ada di Asahan masih memadai atau masih memenuhi kota. Dan yang paling penting adalah untuk memastikan barang-barang yang dijual oleh para penjual maupun distributor itu masih layak atau tidak melampaui kadar expired, tidak melampaui tanggal expired. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!